Karena saya bicara mengenai manajemen dari usaha itu sendiri Manajemen produksi, manajemen SDM gitu ya Nah semuanya itu nanti harapannya ketika coaching dan mentoring Itu tetap muka ibu-ibu memang punya data gitu Karena bisnis nggak bisa kelihatan growth-nya, tumbuhnya Kalau kita nggak melakukan analisis terhadap data yang ada Real data dari bisnisnya ibu-ibu semua gitu ya Oleh karena itu nanti untuk bisa memetakan mana yang perlu di coaching Dan mana yang perlu di mentoring dari sisi materi-materi saya Materi Pak Ruji maupun Pak Martin Nanti ada questionnaire nih yang diharapkan ibu-ibu bisa isi secepatnya gitu ya Dan nanti akan dijadwalkan kapan untuk bisa ketemu untuk coaching Sesuai dengan peta yang ada Jadi dari waktu ke waktu progres yang dilakukan Jadi kalau pas coaching atau mentoring proses Pasti ada tugas ya Apa yang harus dikembangkan Apa yang harus dilakukan Nah itu menjadi PR-nya ibu-ibu sekalian Nah proses ini nanti pada pertemuan berikutnya Itu nanti akan dilihat tuh Maka harus diimplementasikan gitu Jadi siklusnya lebih kurang seperti itu Dan proses pendampingan ini Kenapa ada mentoringnya Karena mungkin ada teknis-teknis yang perlu diberikan Dan kemudian dituntun ibu-ibu untuk mengimplementasikannya Nah dari proses tadilah nanti Mana yang harus dikembangkan Mana yang sudah cukup Dan seluruhnya Itu yang nanti kita akan lihat dari questionernya ibu-ibu semua Nah karena di saya itu juga ada tanggung jawab Untuk mengolah dari sisi internal pengusahanya Maka mindset pengusaha Bagaimana untuk membangun sikap sebagai pengusaha Itu menjadi bagian di dalam proses coaching yang akan dilakukan Jadi lebih kurang itu dari saya Dan saya kembalikan dulu ke mbak Billy Terima kasih Baik ibu terima kasih juga ibu atas pemapakannya Jadi sudah jelas ya ibu-ibu sekalian Saya simpulkan yang tadi sudah disampaikan oleh ibu Dhani Jadi khusus untuk ibu-ibu yang tergabung ke dalam group advance ini Memang sistem pelatihannya berbeda dengan dua grup yang lain Karena diasumsikan bapak ibu ini sudah punya bisnis yang stabil gitu ya Karena dari sisi ompet juga sudah jauh dibandingkan dengan teman-teman yang lain Maka dari itu bentuk pelatihannya ini lebih seperti konsultasi dengan konsultan gitu Jadi mentor-mentor di sini ini posisinya sebagai konsultan bisnisnya bapak ibu gitu Jadi ketika nanti mengisi Nanti akan ada link yang akan diisi Itu diisi dengan sebaik-baiknya yang betul-betul menggambarkan kondisi bisnis bapak ibu Supaya ketika nanti konsultasi itu menjadi data yang relevan gitu Itu yang perlu diingat Memang tidak ada pertemuan rutin setiap hari Sabtu Seperti teman-teman yang di regular Karena ini khusus untuk konsultasi melalui Nanti ada namanya program klinik UMKM Nanti akan dijadwalkan di hari Nanti akan menyusul jadwalnya Nanti bapak ibu bisa list di sana Bersedia di hari apa untuk konsultasi dengan para mentor gitu Dan jangan lupa juga nanti tugasnya yang diberikan mentor Untuk perkembangan bisnis bapak ibu ini diterapkan Supaya nanti diharapkan saat konsultasi berikutnya ini sudah ada progres gitu Jadi apakah solusi yang diberikan ini dampaknya positif Atau enggak terhadap bisnisnya bapak ibu Supaya nanti kalau misalnya masih belum berjadangan baik Itu nanti bisa dikasih saran berikutnya Yang memang betul-betul bisa menyelesaikan masalah bisnis dari bapak ibu Jadi memang perlu diperhatikan juga Bapak ibu merasakan enggak ada masalah apa di bisnis bapak ibu sekarang Nanti itu bisa diperfotasikan di klinik UMKM dengan para mentor langsung Kurang lebih seperti itu ya Selanjutnya tambahan dari Pak Ruji Silahkan Pak Saya boleh nanya dulu, mohon maaf Boleh, boleh ibu silahkan Iya, selamat malam semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ayu, mohon maaf Bapak, saya izin bertanya dulu sama Ibu Dhani Boleh nanya Ibu bedanya coaching sama mentoring itu bagaimana ya maksudnya Terima kasih banyak Assalamualaikum Terima kasih Waalaikumsalam Ibu Ayu Jadi kalau mentoring itu pasti ada kaitannya dengan Hal-hal yang sifatnya teknis Contoh misalnya nih Membuat Apa namanya Administrasi untuk logistik misalnya Atau bagaimana standarisasi dari produk Itu kan teknis banget ya Bu Maka Mau tidak mau Saya akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapannya Untuk Ibu bisa lakukan Misalnya demikian Nah sementara yang namanya coaching Itu gak ngajarin Tetapi saya akan memandu Ibu-ibu Melalui serangkaian Pendampingan Bisa pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan Sampai Ibu-ibu insight gitu Ngeh gitu Oh itu toh yang dimaksud gitu Oh itu toh yang harus saya lakukan Sehingga Proses bedanya mentoring dengan coaching Maka di proses coaching itu Tidak ada pengajaran Justru gak boleh ngarahin Tetapi lebih kepada Bagaimana Menuntun Sampai Ibu-ibu Dapat insightnya Nah biasanya Proses-proses yang berhubungan dengan Coaching Itu adalah Proses-proses yang harus dikaitkan dengan Pengelolaan Sikap Mindset Kola kebiasaan Di dalam Mengelola segala sesuatunya Gitu ya Kenapa Gak dikasih Pengajaran Karena Perubahan perilaku itu Gak bisa Dengan dikatakan Ibu harus Berubah Cara pikirnya Gak boleh gitu Biasanya Gak masuk tuh Maka Perlu Pendekatan yang berbeda Yaitu pendekatan coaching Lebih kurang Seperti itu Itu bedanya Baik Terima kasih banyak Bu penjelasannya Sama-sama Oke Terima kasih Bu Ayu Pertanyaannya Sekarang kita lanjut ke Pak Rugi dulu ya Silahkan Pak Oke Terima kasih Bili Kaitannya Kaitannya dengan Pertanyaan Bu Ayu tadi Sebetulnya Ini yang menarik Di Pelatihan yang Ibu-ibu Sudah masuk Di kelas Advan Ya Karena di Pelatihan Tahun 2023 Ini kita Membagi Ada tiga Kelas Kelas basic Kelas regular Dan Kelas advanced Kelas basic Nanti Melalui pelatihan Yang sudah Di Tadi Sebelum ini Kita sudah bertemu Itu dengan Teman-teman yang Memang Masih Banyak Kita masukkan Dalam kategori Pemula Walaupun Secara realnya Kita juga tidak tahu Apakah betul-betul Pemula Atau memang Ketika memasukkan Data itu Benar-benar Sebagai Pengusaha Pemula Pemula itu artinya Ada yang belum Punya Bisnis Ada yang baru Mempunyai ide Bisnis Dan Seterusnya Nah kemudian Di Tengah Antara Basic Dan Advanced Itu ada Yang kita sebut Regular Nah sebetulnya Pelatihan ini Adalah pelatihan Yang sifatnya Sangat umum Tapi kita Lakukan Dengan cara Kita belajar Di Kelas Walaupun Secara teori Kita belajarnya Melalui Zoom Melalui online Tapi kita akan Bertemu Tiap Sabtu Nah yang terakhir Ini sebetulnya Teman-teman Yang Edpan Itu kita Anggap Bahwa Apa yang Sudah Tercermin Dari Baik itu Melalui Legalitas Dari sisi Omset Dari Apa Terkait dengan Tujuan Berbisnis Bisnis ini Sepertinya Sudah Jauh Melebihi Teman-teman Baik yang Basic Maupun Yang Regular Nah makanya Kita Anggap Seperti Mungkin Yang Kita tahu Disini ada Mbak Eka Ada Mbak Mika Gitu ya Itu kan Bisnisnya Sudah gede Banget nih Nah ini Kita harapkan Dengan Konsep Kita belajar Di kelas Advan Ini Nanti Teman-teman Akan Kita Ajarkan Tadi Terkait dengan Kasus Perkasus Sesuai Dengan Kebutuhan Dari Masing-masing Usaha Bisa Jadi Disini Kalau misalkan Contoh Kasus Yang terjadi Dalam Bisnisnya Mbak Santi Bisa jadi Tidak sama Dengan Yang terjadi Di Mbak Eka Atau mungkin Di Mbak Ayu Dan Kawan-kawan Yang lain Makanya Bentuknya Nanti Pengajarannya pun Kita berupa Klinik Dimana Nanti SML Akan menyediakan Tiga mentor Dimana Di waktu-waktu Tertentu Nanti Kita Total Tetap Akan Bertemu Kurang lebih 12 kali 12 kali Itu Empat Ketemu Dengan Budani Empat Ketemu Dengan Saya Dan Empat Ketemu Dengan Pak Martin Nah Kebutuhan Kebutuhan Itu Nanti Secara Teknis Mentoring Dan Coaching Itu Akan Kita Lakukan Dengan Cara Kita Janjian Kemudian Nanti Akan Ketemu Secara Langsung Dan Yang Kita Sudah Siapkan Adalah Klinik Di SML UMKM Center Yang Ada Di Sektor Satu Di kolam Renang Di atas kolam Renang Sektor Satu Jadi nanti Ibu-ibu Bisa Ketika Nanti Membutuhkan Untuk Pendampingan Dengan Cara Nanti Janjian Dengan Administrasi Yang nanti Akan Dibuka Oleh Teman-teman Dari SML Kemudian Nanti Kita Akan Melakukan Pendampingannya Sesuai Dengan Spesialisasi Kita Masing-masing Jadi Terkait Dengan Branding Itu Pasti Nanti Dengan Saya Kemudian Nanti Terkait Dengan Marketing Digital Marketing Dengan Pak Martin Dan Satu Lagi Nanti Dengan Bu Dhani Terkait Dengan Pengelolaan Bisnis Hal-hal Yang terkait Dengan Itu Nah Nanti Sistem Ini Yang akan Kita Lakukan Ibu-ibu Di sini Nanti Sifatnya Akan Mempunyai Konsultan Bisnis Yang Boleh Dikatakan Akan Menjadi Konsultan Pribadi Untuk Bapak Ibu Semua Nah Ini Karena Sudah Tambah Ada Bapaknya Ada Pak Ahmad Pak Mah Moh Lis Jadi Sudah Ada Bapaknya Jadi Tidak hanya Ibu-ibu Saja Jadi Silahkan Nanti Bapak Ibu Bisa Mulai Isi Kuesionernya Terus Kebutuhan Kebutuhan Bapak Ibu Seperti Apa Kemudian Nanti Kita Bisa Diskusikan Persoalan Persoalan Bapak Ibu Dalam Bentuk Pendampingan Yang Ada Di Klinik SML Kira-kira Seperti itu Nanti Waktunya Terus Mekanismenya Seperti apa Silahkan Nanti Ikuti Saja Dari Teman-teman Di SML Ada Billy Ada Bumega Nanti Teman-teman Yang akan Lebih Banyak Mengatur Secara Administrasi Kami Bertiga Hanya Menyiapkan Dari Sisi Apa Tenaga Pemikiran Untuk Mendampingi Bisnis Bapak Ibu Yang Sekarang Sudah Besar Bisa Menjadi Lebih Besar Yang Tadinya Sudah Baik Bisa Menjadi Lebih Baik Sesuai Dengan Perkembangan Yang Bapak Ibu Jalani Selama Ini Oke Terima Kasih Saya Kembalikan Lagi Ke Mbak Billy Terima Kasih Pak Ruji Atas Penjelasannya Ini Sudah Sangat Jelas Sekali Sepertinya Saya Izin Untuk Menyimpulkan Lagi Tadi Yang Disampaikan Pak Ruji Jadi Karena Ini Sistemnya Seperti Konsultan Jadi Masalah Setiap Bisnis Berbeda-beda Bapak Ibu Yang Paling Mengetahui Bisnis Seperti Harus Perlu Diceritakan Langsung Kepada Mentor Untuk Dicari Titik Masalahnya Di mana Apa Yang Mau Ditembangkan Supaya Nanti PR Yang Diberikan Juga Tepat Jadi Bapak Ibu Mengerjakan PR Sekaligus Mengembangkan Usaha Bapak Ibu Masing-masing Jadi Ini Yang Perlu Diingat Karena Sistemnya Konsultasi Jadi Memang Harus Pure Real Dari Bisnis Bapak Ibu Sekalian Selanjutnya Terima kasih Mbak Billy Selamat Malam Bapak Ibu Ada Pak Muklis Juga Baru Hadir Kurang Lebih Hampir Sama Terkait Dengan Prosesnya Proses Untuk Jadwal Kemudian Bagaimana Membuat Janjian Nantinya Ketemu Laku Proses Mentoring Dan Coaching Hanya Saja Saya Ingin Menekankan Satu Lari Saya Seperti Yang Pak Ruji Katakan Saya Lebih Banyak Nanti Terkait Dengan Bisnis Relate On Marketing Sama Dan Digital Marketing Jadi Bapak Ibu Bisa Tanya Terkait Hal Itu Dari Konteks Bisnis Yang Bapak Ibu Jalankan Nah Mungkin Saya Sedikit Tambahkan Ya Ketika Nanti Mentoring Dan Coaching Waktu Bertemu Nantinya Supaya Lebih Efektif Ada Baiknya Saran Saya Ketika Ketemu Itu Masalahnya Itu Sudah Cukup Cukup Jelas Dan Satu Lagi Bapak Ibu Bukan Hanya Sekedar Masalah Aja Yang Bapak Ibu Bisa Bawa Jika Ada Potensi Atau Opportunity Nah Itu Juga Bisa Jadi Contohnya Pak Martin Ini Produk Saya Udah Bagus Dan Penjualannya Udah Mature Udah Baik Udah Untung Cara Ngembanginya Gimana Pak Tapi Ada Potensi Ada Pembangunan Untuk Saya Mau Coba Agak Sedikit Melenceng Dari Produk Ini Gitu Mau Bikin Produk Baru Gimana Enaknya Contohnya Seperti Itu Itu Boleh Jadi Bukan Melulu Ada Masalah Kayak Pak Martin Saya Udah Coba Masuk Ke Facebook Tapi Kok Kurang Ya Di Facebook Atau Saya Udah Coba Menggunakan Saya Udah Baca Ini Itu Tips Untuk Jualan Di Online Di E-commerce Contohnya Tapi kok Kayaknya Kurang Ya Itu Boleh Juga Itu Masalah Tapi Kalau Potensi Juga Bisa Jadi Dari Saya Selain Masalah Boleh Bapak Ibu Kalau Ada Potensi Ada Kemudian Nah Itu Bisa Bisa Didiskusikan Dengan Kami Dengan Saya Tapi Betul-betul Seperti Saya katakannya Di awal Kalau bisa Jelas Jadi Jangan Datang Datang Ke Saya Pak Martin Potensi Apa Pak Sama-sama Mikir Kita Nanti Di sana Tapi Maksudnya Sudah Cukup Jelas Seperti Saya Katakan Tadi Saya Ada Produk Ini Tapi Saya Ada Potensi Lihat Ada Terkait Dengan Produk Yang Ini 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 Kayaknya Cocok Ya Kesitu Gimana Pak Nah Itu Sudah Cukup Jelas Jadi Akan Lebih Efektif Seperti Itu Disukusinya Akan Lebih Berjalan Dengan Baik Juga Dan Kemudian Karena Memang Bapak Ibu Sudah Sudah Jalan Kalau Dari Saya Biasanya Nanti Saya Akan Minta Sedikit Di Implementasikan Jadi Hasil Diskusi Kita Di Implementasikan Tetapi Nanti Kita Akan Coba Lebih Kepada Pilot Project Bapak Ibu Nanti Kita Akan Bikin Tips Dan Trik Bagaimana Kita Bikin Palet Project Contohnya Bikin Produk Baru Kita Bisa Bikin Palet Project Dulu Gitu Gimana Cara Mengaktifasinya Di awal Ketika Ada Produk Baru Karena Itu Juga Harus Hati-hati Seperti Pak Rujie Katakan Tadi Ini Bisa Terkait Satu Dengan Materi Contohnya Contohnya Tadi Bapak Ibu Mau Mengembangkan Produk Produk Baru Contoh 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 Aja Awalnya Mungkin Ibu Santi Udah Bagus Jualannya Itu Minuman Tiba-tiba Mau Ada Makanan Contoh Contoh Aja Kayak Kopi Kenangan Bapak Ibu Tahu Ya Kopi Kenangan Dulunya Cuman Minuman Tapi Sekarang Ada Roti Dia Bikin Roti Contohnya Seperti Gimana Caranya Supaya Maksudnya Produk Yang Utamanya Itu Tidak Sampai Hilang Atau Malah Ketutup Produk Baru Apakah Perlu Brand Baru Ketika Hal Sudah Mulai Masuk Seperti Itu Bapak Ibu Bisa Ketika Pak Ruji Jadi Desainya Lebih Pada Bagaimana 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 Produk Barunya Lebih Ketika Konsep Konsep Konten Seperti Apa Mempercantik Dari Sisi Branding Bapak Ibu Bisa Ke Pak Ruji Contohnya Seperti Itu Atau Kalau Mbak Banya Ingin Contoh Oh Kita Mau Kayaknya Harus Gimana Kalau Bisa Jadi Franchise Awalnya Mungkin Produk Baru Kemudian Tiba-tiba Kayaknya Mulai Bagus Manajemennya Kita Harus Franchise Apa Yang Diperlukan Bagaimana Membuat Organisasi Franchising Mungkin Mungkin Bisa Nanti Dengan Ibu Dani Seperti Itu Jadi Saling Berkesnambungan Itu Nantinya Kurang lebih Seperti Itu Mbak Billy Baik Terima Kasih Pak Martin Ini Semakin Jelas Lagi Jadi Bahwa Ketika Nanti Konsultasi Memang Bapak Ibunya Harus Apa Ya Harus Tahu Dulu Masalah Yang Dikonsultasikan Apa Harus Ada Real Case Itu Seperti Apa Bukan Nanya Dari Nol Gitu Karena Bapak Ibu Sudah Di Kelompok Yang Advance Bisnisnya Sudah Berjalan Cukup Baik Apa Yang Mau Dikembangkan Apa Masalahnya Itu Yang Bapak Ibu Harus Cerna Dari Awal Sebelum Ketemu Mentor Ketika Ketemu Mentor Sudah Ada Permasalahan Yang Perlu Diselesaikan Cukup Jelas Bapak Ibu Mungkin Ada Yang Ingin Ditanyakan Kalau Materi Materinya Bapak Ibu Contohnya Ini Penjualan Saya Bulan Lalu Tiga Bulan Lalu Kayak Gini Ini Dulu Browser Saya Seperti Ini Materi Materi Konten Sosial Media Saya Seperti Ini Jadi Lebih Enak Nantikan Ketemunya Jadi Ada Materinya Lebih Enak Seperti Itu Juga Jadi Bawa Aja Hal Hal Yang Mendukung Produk Bapak Ibu Saya Enggak Tahu Produk Bapak Ibu Bawa Aja Nanti Supaya Secara Visual Kita Bisa Melihat Terus Nanti Untuk Membagiannya Karena Mentor Kita Ada Tiga Dan Punya Spesialisasi Masing-masing Jadi Kalau Misalnya Bapak Ibu Masalah Keuangan Nanti Ketemunya Sama Budan Budan Ini Untuk Keuangan SDM Dan juga Operasional Kalau Pak Ruji Untuk Branding Ada logo Produk Nanti Konsultasi Kepar Ruji Kalau Pamatin Untuk Yang Pemasaran Digital Itu Nanti Untuk Iklan Cari Pelanggan Itu Nanti 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 Sudah Ada Mentor Yang Expert Di Bidang Ini Ibu Santi Sudah Raise Hand Mau Bertanya Ibu Iya Izin Bertanya Boleh Silahkan Nanti Kita Ketemu Masing-masing Coach Sendiri Terpisah Atau Kita Berhadapan Dengan Tiga Coach Itu Karena Mungkin Saja Misalnya Saya Punya Satu Satu Problem Misalnya Mau Bikin Kemitraan Baru Ini Karena Tadi Saya Bikin Produk Terus Mau Bikin Kemitraan Berarti Saya Butuh Pemasarannya Butuh Brandingnya Juga Butuh Keuangan Dan SDM Artinya Satu Problem Tapi Perlu Sentuhan Ketiganya Kalau Kayak Gimana Bidih Mungkin Aku Bantu Jawab Untuk Pertanyaan Ini Jadi Ibu Nanti Kalau Misalnya Kami Akan Bagikan Google Form Book Di Google Form Itu Ibu Bisa Nulis Permasalahannya Ibu Apa Satu Google Form Itu Mungkin Ibu Bisa Arahin Untuk Yang Ke Budani Satu Google Form Untuk Yang Kepa Ruji Kalau Memang Ibu Ada Permasalahan Untuk Branding Begitu Juga Kepa Martin Karena Nanti Pada Saat Ibu Ketemu Itu Ibu Bisa Mengaturkan Jadwal Lain Untuk Konsultasi Dengan Mentor Yang Lain Bu Jadi Pada Saat Ibu Datang Misalnya Hari Satu Hari Itu Ibu Hanya Ketemu Sama Budani Aja Ibu Menyelesaikan Masalah Terkait Dengan Konsultasi Yang Terkait Dengan Financial Manajemen Keuangan Segala Macam SDM Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Ibu Punya Masalah Di Branding Nanti Kita Akan Aturkan Jadwal Lagi Untuk Ketemu Dengan Pak Ruji Karena Mentor Hanya Datang Di Satu Hari Satu Mentor Untuk Pembinaan Pendampingan Klinik Kayak Gitu Ya Bu Sudah Jelas Bu Santi Tapi Artinya Kita Boleh Memaksimalkan Konsul Dengan Ketiga Coach Boleh Ibu Boleh Konsultasi Dengan Tiga Coach Kita Boleh Kalau Misalnya Belum Selesaipun Ibu Konsultasi Lagi Dengan Update Saran Yang sudah Ibu Lakukan Terus Ibu Mengajukan Lagi Juga Tidak Apa-apa Bu Terima Terima Sudah Kebayang Mau Pasul Apa Nanti Nanti Mungkin Besok Kami Mulai Share Untuk Google Form Ibu Bisa Langsung Isi Nanti Kita Kena turin Jadwal Menyesuaikan Dengan Jadwal Para Mentor Terima Terima Kasih Iya, Ibu, sama-sama. Sudah cukup jelas ya, Bu. Selanjutnya, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak Ibu. Boleh tanya, Kak? Boleh, silakan, Ibu. Iya, untuk proses mentoringnya nanti ketemu para mentor, apa kita bisa juga bawa tim atau kita saja sebagai bisnis owner? Karena kadang untuk eksekusi itu ada yang tim, itu juga ada inputan-imputan seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari mentor ada yang mau menjawab? Jangan hanya bawa tim, bawa produknya juga, Mbak Ika. Iya, iya, betul. Saya setuju. Wajib cobain kalau itu. Setuju, Ibu Eka. Jadi kalau Ibu Eka ada, maksudnya ada rekan juga, atau tim, boleh, silakan diajak juga. Mungkin mereka yang fokus di situ, bagiannya memang itu, boleh, silakan. Siap, siap. Akan lebih bagus itu. Biasanya di teman-teman yang sudah ADPAN itu kan ini hanya sebagai bisnis owner yang memikirkan strategi-strategi besarnya. Sementara mungkin implementasinya bisa jadi sudah punya tim sendiri. Apakah itu tim terkait dengan sosial media, ada terkait dengan marketing, dan sebagainya. Nah, nanti ketika konsultasi, silakan saja. Mbak Ika atau siapapun yang ada di grup ADPAN ini, nanti bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk kita bisa lebih berdiskusi. Justru harapannya input-input dari teman-teman ya, bisa jadi termasuk tim yang ada secara internal dari perusahaan itu pasti akan menambah. Ya, paling tidak referensi atau nanti bagaimana cara kita mencarikan solusinya itu, pasti diskusinya akan jadi lebih menarik. Karena kadang-kadang bisnis owner itu hanya fokus di bagian-bagian yang sifatnya mungkin apakah nanti berbau keuangan dan sebagainya. Tapi ke hal-hal yang lain bisa jadi sudah diserahkan ke tim yang sudah ekspert. Silakan Mbak Ika, jangan lupa membawa pandang ya. Setiap om. Ya, mungkin nambah Bu Eka, menurut saya memang di dalam pendampingan bisnis, kalau memang sudah punya tim kerja, perlu memastikan bahwa mereka juga sebetulnya di dalam proses gitu ya, juga bisa ibu petakan supaya waktu datang itu juga efektif gitu, dengan waktu yang tersedia untuk bisa mendiskusikan apa nih isu dengan tim kerjanya ibu gitu ya. Dan tentu hal ini kalau membawa tim juga perlu membawa data, supaya apa yang kita bahas itu benar-benar real gitu. Karena kan tujuan coaching mentoring adalah memang pendampingan sebetulnya untuk bisa mendampingi di dalam pengembangan yang mau dilakukan gitu. Karena pasti nanti akan diukur before and after. Jadi kalau kali ini pas ketemu coaching mentoring dengan isu yang ada, pada saat konsol berikutnya, dari apa yang memang harus dikerjakan, maka pada tim ibu juga sudah melaksanakan, dan data itu nanti dibawa lagi pada saat pembuatan lanjutan untuk evaluasi. kalau ada tambahan dan lain sebagainya dari apa yang direncanakan berdasarkan setiap proses pertemuan yang ada. Begitu ibu. Siap-siap. Terima kasih ibu. Sama-sama. Oke, baik. Sudah terjawab ya, Bu Eka. Selanjutnya mungkin masih ada yang ingin bertanya. Sudah cukup jelas ya, kalau tidak ada yang lainnya lagi. Ini saya ingatkan lagi, Bapak Ibu ada link yang perlu diisi oleh Bapak Ibu. Saya kirimkan di room chat. Silahkan di cek, silahkan di klik. Sudah bisa di klik enggak ya? Ini sebetulnya pengisiannya sama saja, seperti yang waktu Bapak Ibu daftar, pendaftaran itu kan melalui Google Home. Nanti diisi saja semua pertanyaan ada di sana untuk mengetahui. Ini juga untuk mentor, supaya tahu Bapak Ibu ini biasanya sudah sejauh kemana, supaya nanti ketika konsultasi lebih lancar lagi, karena sudah mengenal brand Bapak Ibu sekalian. Jadi penting diisi maksimal pengisiannya 2 hari dari sekarang, berarti hari Kamis ya, maksimal. Tapi kalau bisa, kalau sebet, setelah ini langsung diisi. Karena biasanya kalau dipunat-unat suka lupa, akhirnya kelewatan deadline. Karena ini juga untuk nanti supaya proses klinik UMKM-nya lebih lancar lagi, jadi perlu sekali diisi. Nanti saya juga akan share, bring-nya di grup WhatsApp, supaya lebih memudahkan Bapak Ibu untuk menyifinya ya. Jadi sudah cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian, ya Mbak Billy, aku sudah ngisi tadi barusan, apa sudah tersadmit, karena kan sambil Zoom gini. Iya, iya. Sudah kok Bu, sudah. Oh iya, sudah. Makasih banyak. Makasih. Iya. Makasih juga Bapak Ibu. Berarti, mohon maaf, kalau saya boleh ini simpulkan, berarti nanti jadwal untuk ketemu setiap UMKM yang ada di sini, peserta yang advance ini, akan dibagikan gitu ya, jadwalnya via WhatsApp grup gitu ya, yang advance ya. Iya, via WhatsApp. Karena itu menyesuaikan dengan jadwal mentor-mentor kita, ini kan sibuk-sibuk ya. Iya, pastinya. Terima kasih banyak. Senang sekali ya, karena kebetulan memang lagi ada permasalahan di perusahaan saya juga gitu. Alhamdulillah banget, ada kelas ini, jadi pasti dapat masukan yang sangat bijak pastinya. Semoga lancar. Oke, kalau begitu, karena sudah malam juga, sudah hujan sembilan, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir, sudah menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah pesimukan malam-malam seperti ini ya. Akhir kata saya ucapkan, terima kasih, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Terima kasih. Sampai ketemu. Malam baik. Selamat datang. Sampai ketemu.